Suling Pusaka Kemalajilip 4 Biarpun tingkat kepandayan Samoke sudah tinggi dan ia seorang diri mampu mengalahkan Ed Kiam Sian, namun kini menghadapi Sumaki yang ia berhadapan dengan lawan yang lebih lihai. Pertahanan tongkat tular hitam dari Sumaki yang memang hebat sekali. Terutama tenaga sinkangnya yang amat kuat sehingga setelah lewat 50 jurus, Samoke merasakan kelebihan tenaga awan ini. Pedang hitamnya mulai terpental bila mana bertemu langsung dengan tongkat lawan. Samoke, kalau engkau tidak cepat pergi, engkau akan mampus di tanganku Sumaki yang membentak dan tongkatnya menyambar lagi dengan dasyatnya. Terangguk tiba-tiba sinar keemasan menyambar, menangkis tongkatnya dan membuat tongkat itu hampir saja terlepas dari pegangan. Demikian kuatnya sinar keemasan itu menangkis tongkatnya. Sumaki yang terkejut bukan main dan cepat melompat ke belakang. Dia melihat seorang laki-laki tinggi besar, berusia sekitar 60 tahun, berpakaian mewah seperti seorang hartawan atau bangsawan, tersenyum-senyum memandangnya dan dia memegang sebatang pedang yang berbentuk seekor naga emas yang indah sekali. Wajah Sumaki yang berubah agak pucat ketika dia memperhatikan orang itu. Hem, benarkah dugaanku bahwa yang berhadapan denganku adalah Tai Oke Toat Beng Kui Ong, si jahat pertama Raja Iblis pencabut nyawa orang tinggi besar itu tertawa bergelak dan wajahnya yang tampan itu tampak toapan, berbudi, dan ramah sekali, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia memiliki watak yang jahat. Akan tetap mengingat julukannya, sukar dibayangkan betapa jahat dan kejamnya orang ini sampai mendapat julukan si jahat pertama, tentu wataknya luar biasa kejam dan jahatnya. Bantuk Chiang demikian kejam dan jahat saja baru mendapat julukan si jahat ketiga atau Sam Oke. Apalagi yang berjuluk Toa Oke atau Tai Oke tentu lebih kejam lagi. Hahaha, matamu memang tajam sekali, Wong Ho Sin Leong. Dugaanmu tidak keliru. Akulah yang disebut Toa Oke HCMM, aku mendengar bahwa ketiga Sam Oke adalah orang-orang gagah yang pantang berlaku curang dan tidak sudi melakukan pengeroyokan. Akan tetapi mengapa sekarang engkau membantu Sam Oke dan mengeroyok aku? Hahaha, kalau berita sama dengan kenyataannya, untuk apa kami disebut si tiga jahat? Pula, aku datang bukan untuk membantu Sam Oke mengeroyokmu, melainkan aku datang untuk mendapatkan anak ini dari tanganmu. Maka, kalau engkau masih ingin hidup, pergilah, tinggalkan anak ini untuk kusetan. Untuk apa pula engkau menghendaki anak ini? Toa Oke teriak Sam Oke penasaran. Hahaha, semua orang mempunyai kebutuhan masing-masing, Sam Oke. Aku butuh anak ini karena dia merupakan harta pusaka yang amat berharga bagi kerajaan Beng Toa Oke. Anak ini adalah haku, milikku. Akulah yang diutus oleh kerajaan Beng untuk menangkap dan membawanya ke kota Rajahem. Kau kira kami tidak tahu akan hal itu, Sumakyang? Engkau diutus oleh pangeran Chang Boan, bukan oleh Kaisar. Akan tetapi aku berhak membawanya kepada Kaisar yang tentu akan memberi hadiah yang lebih besar lagi. Bahkan kalau aku beruntung, Kaisar akan menghadiahkan sebuah kedudukan yang cukup mulia bagiku. Hahaha Jahanam, aku yang bersusah payah sejak bertahun-tahun yang lalu, sekarang engkau mau enaknya saja bentak Sumakyang. Hahaha, tentu saja dan itu sudah baik dan adil namanya, bukan jawab Toa Oke senaknya. Sumakyang tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia sudah menerjang ke depan dengan tongkat tular hitamnya. Akan tetapi sekali ini dia bertemu dengan Toa Oke, orang pertama dari tiga jahat yang tentu saja memiliki ilmu kepandayan yang paling hebat di antara ketiganya. Tongkat tular hitamnya bertemu dengan sinar emas yang amat kuat sehingga kembali tongkatnya terpental begitu bertemu dengan Kim Bliong Kiam, pedang menangga emas, dan dia ya terpaksa berlompatan ke belakang agar tidak dikejar senjata lagi pertahanannya goyah. Mampuslah. Musah serangkum hawa menyerangnya dari samping dan dia cepat mengelak. Ternyata itu adalah jari telunjuk tangan kiri Semake yang menyambutnya dengan sebuah serangan tusukan yang amat berbahaya karena jari itu mengandung hawa beracun yang amat ampuh. Curang bentak Sumake yang akan tetapi Semake malah terkekeh seolah teriakan itu merupakan pujian baginya. Serangan pedang Kim Bliong Kiam telah datang membalas dan serangan itu seperti kilat datangnya. Tidak mungkin bagi Sumake yang untuk mengelak maka terpaksa dia memutar tongkatnya untuk menangkis. Terang-terang kembali dua kali tongkatnya menangkis dan untuk dua kali pula tongkatnya terpental sehingga terpaksa dia melompat lagi ke belakang karena kalau lawan mendesak dia tentu tidak mampu mempertahankan diri lagi. Sumake yang bukan orang bodoh. Dia maklum bahwa melawan Toa Oke seorang saja sukar baginya untuk menang, apalagi di situ terdapat Semake yang mengeroyuknya. Belum lagi kalau Ji Oke muncul, tentu tidak akan celaka. Maka sambil mengeluarkan teriakan panjang karena kesal dan kecewa bercampur penasaran dan marah, dia melarikan diri pergi dari tempat itu. Toa Oke, untuk apa engkau anak ini? Aku membutuhkannya untuk memperdalam latihanku dan menghisap sari tenaganya. Anak ini keturunan kaisar, tentu hawa sakti di tubuhnya melebih anak-anak lain. Berikanlah kepadaku, Toa Oke, hem, bodoh. Engkau hanya memikirkan dirimu seorang, Semake. Ketahuilah, untuk kebutuhan itu di dunia ini masih terdapat banyak sekali anak yang baik. Akan tetapi kesempatan memetik keuntungan dengan mengembalikan anak ini ke kerajaan Beng, hanya ada satu kali ini. Kalau tidak kita pergunakan kesempatan ini, sungguh kita amat bodoh akan tetapi, Toa Oke. Kaisar tentu sudah mendengarkan nama kita, dan dia tentu akan mengambil sikap bermusuhan dengan kita. Jangan-jangan dengan menyerahkan anak ini kepadanya, kita malah ditangkap dan dihukum. Aku lebih setuju dengan pendapat Sumake yang kita serahkan saja anak ini kepada pangeran Changboan dan minta uang tebusan yang besar. Dia pasti akan memenuhi permintaan kita, apalagi kalau kita ancam bahwa kalau dia tidak mau memberi uang tebusan besar, kita akan berikan anak ini kepada Kaisar Cemptunghem. Usulmu itu baik sekali kata Toa Oke mengangguk-angguk sambil memandang ke arah Harilin yang masih menggeleptak tidak dapat bergerak di atas tanah. Kalau begitu, biar aku yang membawa anak itu dan menjaganya agar jangan sampai direbut orang lain. Semoke segera meloncat ke dekat Hon Lin. Dia membebaskan totokan Sumake yang pada anak itu. Akan tetapi sebelum Hon Lin dapat meronta, dengan sikap penuh kasih sayang Semoke sudah memegang tangan kirinya. Anak yang baik, engkau menurut majalah kepada kami dan kami tidak akan bersikap keras kepadamu. Hon Lin memandang ke arah jurang dan berseru dengan suara bercampur tangis. Ibu UU namun hanya suara gema saja yang menjawab, gema yang terdengar mengaung aneh dan mengerikan. Ibumu sudah jatuh ke dasar sana dan tentu hancur, percuma saja kau panggil dan tangisi. Sudahlah, jadikan aku sebagai pengganti ibumu kata Semoke menghibur dengan kata-kata lembut. Tidak, ibuku tidak mati. Ibuku tidak boleh mati teriak Hon Lin dan dia meronta untuk melepaskan diri dari pegangan tangan Semoke. Ketika merasa betapa pegangan itu erat sekali dan dia tidak mampu melepaskan diri, Hon Lin lalu menggunakan suling yang masih dipegang di tangan kanannya untuk memukul. Semoke menangkap pergelangan tangan kanan itu dan sekali tangan kirinya bergerak menotok, Hon Lin tidak mampu bergerak lagi dan tubuhnya menjadi lemas. Namun tetap saja tangan kanannya masih memegang suling kemalah. Semoke, lalu memanggul tubuh yang lemas itu dengan kepalanya di depan. Anak baik, engkau menurut saja kepada ibumu yang baru, hidupmu tentu akan senang sekali kata Semoke dan ia mendekatkan mukanya untuk mencium pipi Hon Lin kemudian mulutnya yang berbibir merah itu tiba-tiba berada di dekat leher Hon Lin dan mulut itu mengecup leher itu. Semoke, jangan lakukan itu tiba-tiba Toa Ok menghardik. Semoke melepaskan kecupan mulutnya dan di kulit leher Hon Lin tampak bekas gibirnya. Kulit leher yang dihisap tadi tampak kemerahan namun belum terluka. Airh, Toa Ok. Aku hanya hendak mencicipi beberapa tetes darahnya bantah Samoke. Lepaskan dia, engkau tidak boleh membawanya. Biar aku yang membawanya kata Toa Ok. Toa Ok mari kita berlaku adil. Biar aku hisap dulu darahnya sampai habis, lalu kita penggal kepalanya dan bawa kepala itu ke kota raja untuk minta uang tebusan tidak. Kalau dia sudah mati, tidak ada harganya lagi. Berikan dia kepada ku Semoke mendekati Toa Ok dan tiba-tiba ia melontarkan tubuh Hon Lin kepada kakek itu dengan kuat. Terimalah tubuh anak itu meluncur dengan cepatnya ke arah Toa Ok. Kakek ini menyambut dengan tangan kanannya dan pada saat itu, Semoke telah menyerangnya dengan hekong kiam di susul tusukan jari telunjuk kirinya yang mengandung hawa maut. Demikianlah kelicikan Semoke. Akan tetapi Toa Ok tidak akan menjadi si jahat nomor satu kalau dia tidak tahu akan hal ini. Dia sudah siap siaga menghadapi kelicikan rekannya, maka begitu diserang, dia sudah melempar tubuh Hon Lin ke atas tanah, lalu memutar Kim Leong Kiam di tangannya untuk menangkis pedang Semoke. Kemudian tangan kirinya membuat gerakan melingkar dan mengeluarkan hawa yang menangkis serangan telunjuk kiri Semoke. Teranggap, plak tubuh Semoke terpelanting saking kerasnya tangkisan Toa Ok. Hahaha, agaknya engkau sudah bosan menjadi Semoke, si jahat ketiga, dan ingin menjadi si jahat mampus Toa Ok berseru dan dia pun sudah mengelebatkan pedang sinar emasnya ke arah leher Semoke untuk memenggal leherkannya itu. Wuut, tinggak sebuah batu kecil menyambar dan menangkis pedang sinar emas itu, akan tetapi hantaman batu kecil itu sedemikian kuatnya sehingga pedang itu hampir terlepas dari tangan Toa Ok sedangkan kaki Toa Ok terpaksa melangkah mundur sampai tiga langkah. Tentu saja Toa Ok terkejut bukan main. Dia mengelebatkan pedangnya di depan mukanya lalu memandang ke depan. Ternyata di situ lelah berdiri seorang kakek yang tubuhnya kecil bongkok, rambutnya tidak sependek tubuhnya melainkan panjang dan terjurai sampai ke perut, demikian pula jenggot dan kumisnya tergantung ke depan dadanya. Rambut yang sudah banyak bercampur uban. Sukar menaksir usia kakek itu. Kalau melihat rambut yang sudah separuhnya beruban itu, tentu usianya sudah 60 tahun lebih akan tetapi kalau melihat wajahnya yang segar dan kemerahan seperti wajah kanak-kanak, dia kelihatan jauh lebih muda. Pakainya sederhana sekali, dari kain kasar dan potongannya seperti yang dipakai para petani sederhana. Hehehe kakek itu tertawa dan tampak sebelah dalam mulut Nfa yang sudah tidak bergidi lagi. Sudah hompong sama sekali. Toaoke dan Semoke sudah saling serang dan berusaha saling membunuh. Ini artinya bahwa Toaoke dan Semoke sudah tidak jahat lagi, berubah menjadi orang baik. Yang hendak menyingkirkan orang jahat. Hehehe, bagus sekali Toaoke memandang dengan alis berkerut. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi dia tidak berani memandang rendah. Dari sambitan batu kecil tadi saja dia sudah dapat mengukur kekuatan dari tenaga sakti kakek itu yang amat dasyat. Sobat, siapakah engkau yang berani mencampuri urusan kami kakek itu memandang ke langit, lalu menjawab dengan sikap seperti orang mendeklamasikan saja. Nama itu sungguh berbahaya, dapat membuat kepala seseorang menggelembung kemudian pecah di udara. Nama dapat pula membuat seseorang disanjung-sanjung dan dipuja-puja, dapat pula membuat seseorang dikutuk dan diinjak-injak. Nama adalah suatu kepalsuan. Karena itu aku merasa ngeri dan memilih tidak mempunyai nama. Toa Oke, aku adalah seorang tua tanpa nama. Dan tentang mencampuri urusan pribadi itu, mana bisa disebut urusan pribadi kalau menyangkut diri orang lain? Kalau di sini tidak ada anak yang kalian perebutkan itu, engkau dan Sam Oke hendak gempur-gempuran sampai mati pun aku tidak akan peduli. Akan tetapi melihat anak itu, terpaksa aku campur tangan dan aku melarang kalian membawa anak itu. Pergilah kalian berdua dengan aman dan tinggalkan anak itu. Aku akan mengurusnya baik-baik, tidak seperti kalian yang bertamrih untuk keuntungan diri pribadi. Bu Beng Lojin, orang tua tanmi nama, lagakmu demikian sombong sekali engkau dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Apakah kau kira kami takut kepadamu? Tiba-tiba Sam Oke berseru dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu menyerang dengan pedangnya yang bersinar hitam. Ia menyerang dari belakang dan bukan pedangnya saja yang menyerang, akan tetapi telunjuk kirinya juga menyerang. Dengan tusukan yang mengandung hawa beracun ke arah punggut kakek pendek itu. Sam Oke, kita bunuh kakek tua bangka bosan hidup ini. Toa Oke juga menyerang dengan pedang sinar emasnya. Serangannya dahsyat sekali, membarungi serangan Sam Oke yang dilakukan dari belakang kakek itu. Menghadapi serangan hebat dari depan dan belakang, kakek itu tampak tenang saja, sama sekali tidak tampak gugup. Karena datangnya serangan Sam Oke dari belakang datang lebih dulu, tanpa menoleh dia melompat ke depan seperti menyambut serangan Toa Oke. Pedang sinar emas itu meluncur ke arah dada kakek itu. Akan tetapi kakek itu tenang-tenang saja menggerakkan tangan kirinya menangkis. Tusukan pedang pusaka yang demikian ampuh ditangkis dengan tangan kosong saja. Agaknya kakek itu mencari penyakit. Melihat ini Toa Oke tersenyum lebar dan menggetarkan pedangnya dengan pengorahan sinkangnya yang amat kuat. Jangankan tangan kosong yang terdiri dari kulit dan daging, biar pedang yang kuat menangkis pedangnya yang digetarkan seperti ini akan menjadi patah. Plak, hatubuh Toa Oke terpelanting keras dan hampir saja dia jatuh terbanting. Pedangnya bertemu dengan benda lunak namuir lentur sehingga pedang itu membalik seperti tenaganya kembali bertemu dengan rit tenaga yang amat aneh, yang membuat seluruh tenaga sinkangnya membalik dan menyerang dirinya sendiri sehingga dia terpelanting. Pada saat itu, dari belakang Semoke kembali menyerang dengan telunjuk kirinya, ditusukan ke arah lambung kakek itu. Kakek tanpa nama itu membalikkan tubuhnya dan melihat jari telunjuk itu ditusukan ke arah lambungnya dan kini menuju perutnya, dia tertawa dan membusungkan perutnya. Menerima tusukan dengan ilmu bantukci, jari selaksa racun, yang mengandung hawa beracun yang amat jahatnya itu. Cus telunjuk kiri itu bukan hanya menyerang dengan hawa beracun, bahkan langsung mengenai perut yang dibusungkan itu dan telunjuk itu masuk ke perut sampai ke pergelangan tangan. Semoke terkejut sekali karena merasa tangannya dingin seperti direndam ke dalam es saja. Ia cepat menarik kembali jari telunjuknya, akan tetapi tidak dapat ditarik lepas, seolah-olah telah terjepit ke dalam benda lunak yang amat kuat. Selagi ia bersetegang berusaha mencabut telunjuk kirinya, tiba-tiba kakek itu mie lembungkan perutnya dan tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh Semoke terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung dan dengan susah payah baru ia dapat mengatur keseimbangan dirinya sehingga tidak jatuh terbanting. Kakek itu mencium-cium ke arah perutnya dan menyeringai, wah, telunjukmu bau, kotor dan jahat sekali Semoke marah bukan main, akan tetapi ia juga terkejut sekaligus merasa jerih. Seperti Toaoke, ia menyadari bahwa ia sama sekali bukan lawan kakek tanpa nama itu. Mungkin hanya gurunya atau wagunya saja yang akan mampu menandingi kakek pendek inilah memandang kepada Toaoke dan kebetulan Toaoke juga sedang memandang kepadanya. Keduanya bertukar pandang dan tahulah mereka apa yang harus mereka lakukan. Bubeng Lojin, orang tua tanpa nama, kalau kami tidak boleh memiliki bocah itu, tidak seorang pun di dunia ini yang boleh setelah berkata demikian, Toaoke dan Semoke menggerakkan tangan kirinya. Sinar-sinar hitam meluncur dari tangan kiri mereka menuju ke arah tubuh Honlin. Dan ternyata Toaoke telah menyerang dengan Hek Kok Teng, Paku beracun hitam, dan Semoke menyerang dengan beberapa batang dan Tok Siam, jarum berlaksa racun. Keduanya merupakan senjata yang amat tampuh karena mengandung racun yang seketika dapat mematikan orang yang terkena yang gi, senjata gelap, itu. Akan tetapi, bagaikan segumpal asap saja saking ringannya, tubuh kakek tanpa nama telah melayang ke arah Honlin dan sekali mengebutkan lengan bajunya ke arah sinar-sinar yang menyambar ke tubuh Honlin, paku-paku dan jarum-jarum hitam meluncur kembali ke arah pemiliknya. Toaoke terkejut sekali dan terpaksa mereka berlomcatan untuk menghindarkan diri dari senjata yang hendak makan tuannya sendiri itu. Mereka maklum bahwa kalau mereka melanjutkan, keadaan mereka berbalik akan terancam bahaya sedangkan Ji Oke yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Maka setelah saling pandang dan berkedip, tanpa banyak cakap lagi kedua orang itu lalu melompat jauh dan melarikan diri dari puncak bukit itu. Setelah kedua orang itu pergi jauh, kakek itu lalu menghampiri Honlin dan sekali tangannya bergerak, ujung lengan bajunya menyambar ke arah pundak dan dada Honlin yang segera dapat menggerakkan kaki tangannya kembali. Anak itu tadi telah dapat melihat semua yang terjadi, maka begitu ia dapat bergerak, dia sengaja menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu, mementur-menturkan kepalanya di tanah tanpa hentinya. Loh Ciam Pua, orang tua yang gagah, harap jangan kepalang tanggung menolong saya. Harap Loh Ciam Pua suka menyelamatkan pula ibu saya yang tadi terjatuh ke dalam jurang itu berkata demikian, Honlin menunjuk ke jurang sambil menangis sesenggukan. Hon, terjatuh ke jurang itu dan menyelamatkannya? Anak yang baik, yang dapat menyelamatkan orang yang jatuh ke jurang itu hanyalah Tuhan, dan aku bukan Tuhan. Juga bukan burung yang bersayap dan pandai terbang. Bagaimana? Aku dapat menolong ibumu kalau ia sudah terjatuh ke jurang itu ibu UU. Jadi, jadi Loh Ciam Pua berpendapat bahwa tentu ibuku sudah tewas tanda tanya Honlin bertanya sambil terngah-ngah menahan tangis. Kakek itu menggunakan tangannya mengusap kepala Honlin tenanglah, nak. Sudah ku katakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Kalau Tuhan mengulurkan tangan menolongnya, entah melalui jalan apa, tentu ibumu masih hidup. Akan tetapi kalau Tuhan tidak menolongnya, biarpun seorang yang berilmu setinggi apapun kalau terjatuh ke situ tentu akan menemui kematiannya. Mendengar ucapan itu, Honlin lalu menangis terseduh-seduh, membayangkan ibunya jatuh ke dasar jurang dan hancur tubuhnya. Kemudian dia pun menjatuhkan dirinya berlutut lagi di depan kakek itu. Harap lociampu tidak kepalang tanggung menolong saya, hahaha, permintaan apalagi yang akan kau ajukan kepadaku, anak yang baik. Setelah ibu tidak ada, maka saya hidup sebatang kero di dunia ini. Mengingat bahwa banyak orang jahat yang lihai mempunyai niat jahat terhadap diri saya dan saya tidak akan mampu melindungi diri sendiri, Saya mohon sedila kiranya lociampu menerima saya menjadi murid. Saya akan mengerjakan apa saja untuk lociampu dan akan menaati semua perintah lociampu. Kakek itu mengamati wajah Honlin dengan pandang matah tajam, lalu bertanya dengan suara tegas, Bukankah engkau telah memiliki tiga orang guru? Bagaimana engkau dapat tiba-tiba melupakan mereka dan hendak ikut aku? Honlin terkejut sekali. Sama sekali tidak pernah dikiranya bahwa kakek ini tahu pula akan Gobi Sam Sian. Lociampu, memang benar saya telah menjadi murid Sam Wisuhu, ketiga guru, Gobi Sam Sian. Akan tetapi Sam Wisuhu ternyata tidak mampu melindungi ibu sehingga ibu meninggal di tempat ini dan hampir saja saya juga tewas kalau tidak ditolong oleh lociampu. Keberadaan saya hanya membuat Sam Wisuhu Gobi Sam Sian mengalami kesulitan harus menentang orang jahat seperti Sumakiang yang lihai sekali. Sama sekali saya tidak ingin meninggalkan Gobi Sam Sian, lociampuwal, hanya saya ingin mempelajari ilmu silat setinggi mungkin agar kelak saya mampu menandingi Sumakiang dan kawan-kawannya. Sejak kecil engkau digembleng oleh Gobi Sam Sian dan engkau memperoleh ilmu kepandayan dasar yang kokoh dari mereka. Karena itu engkau harus melanjutkan mematangkan dasar itu dari mereka. Belajarlah kepada mereka selama lima tahun, baru kemudian engkau boleh mencari aku dan menjadi muridku. Akan tetapi, lociampuwal, kemana kelak saya dapat mencari lociampuwal? Dan kemana sekarang saya harus mencari Sam Wisuhu Gobi Sam Sian? Tadi mereka berada di lareng bawah sana untuk menghadang Sumakiang dan temannya, akan tetapi melihat Sumakiang dan temannya sudah dapat mengejar saya dan ibu ke sini. Saya khawatir mereka, aku tahu di mana mereka berada. Mari, pegang tanganku dan ikut aku. Kakek itu lalu memegang tangan kiri Han Lin dan tiba-tiba saja Han Lin merasa dirinya meluncur cepat sekali turun dari puncak dan dia seolah bergantung kepada tangan kakek itu. Melihat tohon di kanan kirinya meluncur cepat dari depan seperti hendak menabrak dirinya, Han Lin memejamkan matu dan membiarkan dirinya seolah dibawa terbang oleh kakek itu. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah hutan di lareng dekat kaki bukit dan ketika kakek itu membawa Han Lin ke tengah hutan di mana terdapat sebuah lapangan rumput, mereka melihat Gobi Sarn Sian sudah berdiri saling berdekatan dan mereka siap dengan senjata masing-masing. Akan tetapi ketika mereka bertiga melihat kakek itu, ketiganya segera menyimpan senjata dan cepat berlutut di depan kaki kakek itu. Supek, waguru mereka berseru dengan suara menunjukkan kejutan besar. Mereka mengenal waguru mereka ini sebagai seorang manusia setengah dewa yang sudah puluhan tahun tidak pernah tampak di dunia ramai bahkan mereka mengira bahwa supek mereka yang tidak pernah mempunyai nama ini sudah meninggal dunia. Kini tiba-tiba saja muncul menggandeng Han Lin. Ha, bagaimana keadaan kalian tanya kakek itu dan dia lalu menghampiri Ang Bin Sian, memeriksa kesehatannya dengan merabah sana sini, lalu menghampiri Yed Kiam Sian, memeriksa lengannya yang buntung, kemudian memeriksa Pek Ting Sian. Bagus, ternyata kalian dapat mengatasi bahaya dan dalam keadaan selamat dan sehat, supek, teucu bertiga bertemu dengan lawan yang amat liai, kata Ang Bin Sian. Hem, itu wajar saja. Setinggi-tingginya gunung masih ada awan yang lebih tingginya dan di atas awan masih ada langit yang lebih tinggi. Tidak ada sesuatu yang paling tinggi di dunia ini, dan wajarlah kalau sekali waktu kita bertemu dengan orang lain yang memiliki ilmu kepandaian lebih tinggi daripada kita. Aku akan memberikan sesuatu kepada kalian masing-masing untuk penambah pengetahuan dan kalian bertiga harus melanjutkan membimbing anak ini selama lima tahun. Setelah lewat lima tahun, bawalah dia kepada ku di puncak Taisan dan aku yang akan menjadi gurunya. Setelah berkata demikian, kakek Katai ini tinggal bersama Gobi Siam Sian di tengah hutan itu selama sebulan dan selama. Itu dia mengajarkan ilmu silat kepada tiga orang murid keponakannya yang membuat mereka bertiga menjadi lebih liai daripada sebelumnya. Bahkan Ip Kiam Sian yang lengan kanannya buntung itu mendapat pelajaran ilmu pedang tunggal yang dimainkan dengan tangan kiri yang kehebatannya melebih ketika kedua lengannya masih utuh. Juga kakek yang sakti itu mengajarkan kera menghimpun tenaga sakti dari alam, menghimpun inti sari tenaga matahari dan rembulan sehingga kalau hal ini dilatih terus, dalam waktu beberapa tahun saja tenaga Sini Kang, tenaga sakti, tiga orang itu akan memperoleh kemajuan pesat. Setelah sebulan memberi gemblengan kepada tiga orang murid keponakannya, Bu Beng Lo Jin, orang tua tanpa nama, itu lalu pergi meninggalkan bukit itu. Gobi Siam Sian bersikap hati-hati mereka maklum bahwa bukan tidak terjadi sumati yang akan muncul lagi karena orang jahat itu tentu masih merasa penasaran dan akan mencari hari Lin. Maka mereka lalu mengajak Han Lin pergi dari daerah Pawotow, pindah ke sebuah dusu yang berada di kaki pegunungan Iye Iensan di sebelah utara kota Taigoan yang telah berada di sebelah dalam tembok besar, jauh sekali di sebelah selatan dari daerah Pawotow. Mereka tinggal di dusun yang sungi, hidup sebagai petani dan sama sekali tidak memperlihatkan diri sebagai orang-orang dunia persilatan. Melihat Han Lin selalu tenggelam ke dalam kedukaan, Ang Bin Sian menghiburnya. Han Lin, tidak ada gunanya bagimu untuk menenggelamkan diri ke dalam kedukaan karena kematian ibumu. Ingat bahwa manusia hidup sewaktu-waktu tentu akan mati juga. Saat kematian setiap orang manusia sudah ditentukan oleh Tian. Oleh karena itu tidak perlu disesali sampai berlarut-larut. Boleh saja engkau bersedih, karena tidak wajar kiranya kalau seorang anak ditinggal mati ibunya tidak bersedih, akan tetapi ingatlah bahwa kedukaan yang berlarut-larut hanya akan melemahkan semangat dan kalau awak tidak beruntung akan menimbulkan penyakit, akan tetapi suhu. Kalau teucu teringat betapa tewasnya ibu terlempar ke dalam jurang karena ulah sumati yang Han Lin, kata Yed Kiam Sian. Engkau kehilangan ibumu, Pinto kehilangan lengan kananku, hal ini sudah merupakan takdir yang tidak dapat dibantah pula. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan tabah dan sama sekali jangan sampai kenyataan ini menimbulkan dendam yang hanya akan meracuni hati sendiri, Ji Suhu. Apakah Suhu hendak mengatakan bahwa teucu tidak boleh mendendam kepada sumati yang? Apakah kelak teucu tidak boleh membalaskan dendam sakit hati karena kematian ibu ini kepadanya Yed Kiam Sian tersenyum lebar? Bukan tidak boleh, Han Lin akan tetapi ketahulah bahwa ada dua keadaan hati kalau engkau kelak menentang sumati yang pertama, engkau menentangnya karena engkau membenci orangnya dan ingin membalas dendam. Dan kedua, engkau menentangnya karena engkau anggap bahwa dia itu orang jahat dan bahwa perbuatan jahatnya harus ditentang. Nah yang pertama itulah yang tidak benar, akan tetapi, teucu belum mengerti benar. Apa bedanya antara keduanya itu Ji Suhu? Tim Sian kini berkata, Han Lin di antara kedua yang diceritakan Ji Suhu mu itu tentu saja terdapat perbedaan besar sekali. Kalau hatimu diracuni dendam, engkau membenci orang itu dan selalu menganggapnya keliru dan harus dibasni sehingga andai kata sumati yang kelak telah berubah menjadi orang baik, dendamu akan membuat engkau tetap menganggapnya sebagai orang jahat yang harus dibunuh, membuatmu menjadi kejam. Sebaliknya kalau engkau menentangnya berdasarkan kejahatannya, bukan orangnya. Maka engkau akan menghadapinya sesuai dengan keadaannya pada waktu itu. Kalau dia jahat, engkau menentangnya, menentang kejahatannya. Sebaliknya kalau dia berubah menjadi manusia yang baik, engkau tidak akan menentangnya lagi dan tidak terdorong oleh nafsu dendamu, Han Lin terdiam, tenggelam ke dalam pikirannya sendiri. Dapatkah dia bersikap seperti yang dikatakan guru-gurunya itu? Dapatkah ia memaafkan seorang seperti Sumatiang yang pernah membuat ibunya sampai menggigit putus lidahnya sendiri, kemudian bahkan yang membuat ibunya terjatuh ke dalam jurang dan menewaskannya, juga menjadi penyebab dia dan ibunya melarikan diri dari perkampungan Mongol. Dendamnya bertumpuk, begitu teringat akan Sumatiang kebenciannya meluap. Andai kata kelak Sumatiang telah menjadi seorang baik, mampukah dia melupakan semua sakit hati ini dan memaafkannya? Tidak mungkin teriaknya. Tidak mungkin Cacu dapat melupakan apa yang pernah dilakukan Sumatiang terhadap ibu Ang Bin Sian tersenyum dan mengangguk-angguk. Perasaan itu wajar saja, Han Lin manusia tidak akan dapat terbebas daripada nafsunya sendiri. Akan tetapi kalau kelak engkau sudah dewasa dan jiwamu sudah lebih matang, engkau akan mengetahui sendiri bahwa membiarkan dendam bertengger di hati sama dengan meracuni diri pribadi. Sudahlah, sekarang engkau harus mencurahkan seluruh perhatianmu kepada latihan silat yang akan kami berikan kepadamu. Waktu lima tahun bukan waktu yang panjang kalau engkau hendak melanjutkan pelajaran silatmu kepada Toa Supek, wa guru pertama. Beliau adalah seorang sakti dan untuk dapat menerima pelajarannya, engkau harus memiliki dasar yang kuat. Mudah-mudahan kami akan berhasil. Mempersiapkan dirimu untuk menerima pelajaran dari Supek, demikianlah, semenjak hari itu, Han Lin berlatih silat dengan amat tekunnya, diajarkan oleh tiga orang tua itu tanpa ada seorang pun di dusun itu mengetahuinya. Han Lin memang berbakat sekali dan dia pun patuh sehingga apapun yang diajarkan ketiga orang gurunya dapat dikuasainya dengan cepat dan baik sehingga Gobi Sam Sian menjadi girang dan puas sekali. Orang-orang bijaksana zaman dahulu mengatakan bahwa, kalau Tuhan menghendaki, apapun dapat terjadi. Dan kalau Tuhan tidak menghendaki, apapun dapat terjadi sebaliknya. Kata-kata ini bukan sekadar pendapat belaka, melainkan diucapkan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup. Banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak terjangkau oleh hati akal pikiran manusia, tidak terjangkau oleh perhitungan manusia. Banyak terjadi perubahan musim yang tidak sesuai dengan perhitungan manusia. Banyak sekali terjadi hal-hal yang berlawanan dengan perhitungan dan perkiraan, hati akal pikiran manusia. Melihat hal-hal ini terjadi, orang-orang bijaksana lalu mengatakan bahwa itulah kehendaktian kehendak Tuhan yang tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Tuhan Maha Kuasa Jalan yang ditempuh kekuasaan Tuhan kadang tidak terjangkau oleh hati akal pikiran manusia. Bencana alam terjadi di mana-mana, musim-musim berubah dari perhitungan sehingga mengakibatkan bencana besar. Musim kering berkepanjangan, musim hujan berlebihan, semua itu mendatangkan bencana bagi manusia, merenggut banyak nyawa dan harta benda. Dalam hal kematian seseorang pun, tidak pernah kepandayan manusia dapat menentukan. Kalau Tuhan belum menghendaki kita mati, biar kita dihujani ribuan batang anak panah sekalipun, kita akan mampu lolos dan tidak akan mati. Sebaliknya kalau Tuhan sudah menghendaki kita mati, biar bersembunyi di lubang semut, maut akan tetap datang menjemput. Seorang tentara yang puluhan tahun menjadi tentara, hidup di antara kelebatan pedang dan hujan anak panah, nyawanya terancam setiap saat oleh maut, akan tetap hidup karena Tuhan belum menghendaki dia mati. Akan tetapi setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pulang kampung, gigitan seekor nyamuk saja sudah cukup untuk membuat dia sakit dan mati. Mujijat terjadi setiap saat dan dimanapun. Namun kita tidak percaya karena kita menganggapnya tidak masuk di akal, sampai kita menyaksikan sendiri peristiwa kemujijatan itu dan kita mengangguk-angguk mengakui bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi yang mengatur segalanya sehingga kadang-kadang tidak masuk dalam perhitungan akal pikiran kita. Orang menyebut kemujijatan yang terjadi itu sebagai nasib. Namun, betapapun juga, orang tidak boleh meninggalkan ikhtiar, walaupun ikhtiar itu tidak menentukan akibatnya. Orang sakit harus berikhtiar berobat, walaupun tidak dapat dipastikan bahwa ikhtiar ini akan berhasil. Akan tetapi patut kita ketahui bahwa tangan Tuhan menyentuh melalui ikhtiar kita ini. Kalau Tuhan hendak menolong kita dari penyakit, mungkin saja pertolongan itu terjadi melalui ikhtiar pengobatan kita. Walaupun kalau Tuhan menghendaki kematian kita, segala macam bentuk ikhtiar itu akan sia-sia dan tidak mungkin dapat mengubah kehendaknya. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki kita sembuh, mungkin dengan secawan air putih saja penyakit kita akan dapat disembuhkan. Bagi pendapat manusia pada umumnya, Chai Li yang terjatuh ke dalam jurang yang ternganga itu pasti akan mati. Agaknya tidak terdapat sedikitpun kemungkinan bagi wanita itu untuk lolos dari maut. Namun, apabila Tuhan menghendaki, ada saja jalannya untuk dapat lolos dari cengkeraman maut. Ketika tubuh itu mula-mula meluncur jatuh, Chai Li masih sadar dan ia menjerit karena merasa ngeri mendapatkan dirinya melayang ke bawah seperti seekor burung. Akan tetapi segera jeritannya terhenti dan ia pingsan ketika tubuhnya melayang tanpa daya dekat tebing. Tiba-tiba tampak seseorang di tengah tebing, di mana terdapat celah-celah seperti guha. Orang ini melihat Chai Li yang melayang jatuh dan cepat dia meloloskan ikat pinggangnya yang berwarna putih dan terbuat dari kain. Dengan cekatan, dia lalu menggerakkan tangan kanannya yang memegang ujung sabuk putih itu. Sinar meluncur ke depan dan tepat pada saat tubuh Chai Li meluncur ke depannya, sabuk itu telah membelit pinggang Chai Li dan menarik tubuh yang melayang jatuh itu ke arahnya. Dengan tangan kiri dia menyambut tubuh itu dan mengerahkan tenaga sinkangnya sehingga dia mampu menahan tenaga luncuran tubuh wanita itu. Tubuh Chai Li terdekap dalam rangkulan lengan kirinya yang kuat. Ketika sadar dari pingsannya, Chai Li mendapatkan dirinya rebah di atas tanah bertelamkan rumput kering dan tak jauh dari tempatnya rebah, tampak seorang laki-laki duduk di atas batu dan memandannya sambil tersenyum ramah. Laki-laki itu tampaknya berusia tiga puluhan tahun, pakaiannya bersih dan mewah seperti seorang sastrawan yang kaya. Rambutnya digelung ke atas dan dijepit dengan penjepit rambut terbuat dari emas. Wajahnya yang bundar itu tampan sekali dengan sepasang metu yang bersinar dan senyumnya selalu merekah di bibirnya. Kulit mukanya putih. Seorang laki-laki yang tampan dan bersikap lembut. Chai Li terheran-heran melihat ia rebah di situ. Teringatlah ia betapa ia telah terjatuh ke dalam jutang. Tentu tubuhnya telah terbanting hancur di dasar jurang. Akan tetapi mengapa ia masin hidup, tubuhnya masih utuh dan rebah di tempat inilah bangkit duduk dan mengeluh lirih karena pinggangnya. Terasa nyeri. Sabuk yang tadi melibat pinggangnya dan menahannya dari kejatuhan membuat pinggangnya terasa nyeri. Setelah ia duduk, barulah tampak olehnya tebing jurang menganga di depannya dan mengercilah ia bahwa ia telah ditolong oleh orang ini, walaupun ia tidak tahu bagaimana orang itu dapat menolongnya dari kejatuhan. Mendengar Chai Li mengeluh dan melihat ia bangkit duduk, orang itu pun bangkit dari batu yang didudukinya. Setelah dia bangkit baru tampak tubuhnya tinggi tegak dan tegak yang membuatnya tampak gagah di samping ketampanannya. Dia menghampiri dan bertanya, apakah ada yang terasa nyeri, nona suaranya tenang lembut dan ramah. Chai Li menoleh kepadanya dan wanita ini lalu menulis dengan telunjuk kanannya ke atas tanah. Ketika merasa betapa tanah itu keras, ia lalu mengambil sebuah batu yang runcing dan menulis dengan batu itu. Aku bukan nona, melainkan seorang nyonya dan pinggangku terasa nyeri. Apakah engkau yang menyelamatkanku dari kejatuhan tadi laki-laki itu tercengang? Tidak menduga sama sekali bahwa wanita di depannya itu gagu, akan tetapi tulisannya demikian indah, jelas bukan tulisan wanita dusun biasa. Masih belum yakin apakah wanita itu tidak gagu dan tuli, dia mengangguk dan berkata, Benar, aku yang telah menolongmu, mendengar ini. Chai Li lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan pria itu. Pria itu cepat-cepat memegang kedua pundak Chai Li dan membangunkannya dan merasakan dengan jari-jari tangannya betapa lembut dan halus kulit di bawah baju itu. Dia memandang dan mengamati. Wajah itu amatlah cantiknya dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Terutama metu itu. Sepasang metu yang bersinar-sinar seperti sepasang bintang kejorah. Siapakah suamimu dan engkau tinggal di mana, nyonya? Chai Li menulis lagi di atas tanah. Saya, suami saya meninggalkan saya, dan saya tinggal bersama seorang anak saya di, di dusun, melihat betapa Chai Li menulis dengan ragu-ragu. Pria itu menjadi semakin tertarik. Siapa namamu, nyonya? Dan siapa pula nama suamimu yang meninggalkanmu itu tanyanya. Chai Li menjadi rekuh dan bingung. Tidak mungkin dia mengaku bahwa suaminya adalah Kaisar Changtung. Ia tidak mengenal pria ini. Biarpun pria ini sudah membuktikan bahwa dia seorang baik-baik yang telah menyelamatkannya, akan tetapi ia tidak boleh mempercayai begitu saja dan menceritakan kebenaran tentang dirinya, lalu menulis lagi. Nama saya Chai Li dan suami saya bernama Hantung. Inkong, cuan penolong, tolonglah saya untuk naik ke atas tebing dan untuk mencari anak saya, pria itu tersenyum. Jalan menuju ke puncak tebing tidak mudah, nyonya. Untuk itu engkau harus kuponong mendengar ini, wajah Chai Li berubah kemerahan dan hal ini menambah kecantikannya yang asli ia menulis lagi, terserah kepada inkong dan sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih dan maaf bahwa saya telah merepotkan inkong, hahaha, terlalu banyak terima kasih kau ucapkan, aku menghendaki terima kasih dalam perbuatan nyata. Nyonya, jawab saja pertanyaanku dengan geleng atau wangguk. Apakah engkau akan menyatakan terima kasihmu dengan mentaati semua kata-kataku Chai Li mengangguk? Engkau akan menaati semua kata-kataku, menuruti semua permintaanku tanpa membantah dan selanjutnya menggantungkan hidupmu kepada ku Chai Li berpikir agak lama akan tetapi kemudian ia pun mengangguk, ia sudah terlanjur percaya kepada laki-laki yang tampaknya lembut, baik hati dan ramah sekali itu. Bagus kalau begitu, ku perintahkan engkau untuk merebahkan dirimu di atas tanah, memejamkan kedua matamu dan tertidurlah dalam suara itu terkandung wibawah yang amat kuat. Chai Li memandang heran, akan tetapi ia segera melakukan apa yang dipinta orang itu. Ia rebah telentang dan memejamkan kedua matanya. Engkau tidak dapat menahankan tukmu, engkau tertidur, tidur pulas sekali pria itu menggerakkan kedua telapak tangannya di atas muka dan tubuh Chai Li, seperti membelai dan segera pernapasan Chai Li menjadi halus karena ia sudah tertidur pulas. Chai Li, setelah nanti engkau sadar dari tidurmu, ingatlah selalu bahwa aku ini adalah penolongmu, penyelamat nyawamu, kekasihmu juga suamimu yang mencintamu dan kau cinta, engkau akan melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Aku juga menjadi gurumu dan engkau menjadi kekasih, istri dan juga pembantuku yang setia, berulang-ulang pria itu mengeluarkan kata-kata yang sungguh aneh ini, ada tujuh kali berulang-ulang dan Chai Li hanya mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti dan setuju. Setelah melihat betapa Chai Li sudah mengerti betul dan sudah tunduk dalam pengaruh sihirnya, pria itu lalu berkata lagi, ingat, aku adalah suamimu dan kekasihmu. Engkau amat mencinta dan setia kepadaku, aku suamimu yang bernama Fo Ali Seng. Engkau akan siap mati untuk membelaku. Mengertikah engkau? Chai Li mengangguk-angguk lagi. Ia telah benar-benar berada di bawah pengaruh sihir yang dilakukan oleh pria itu dengan amat kuatnya. Sekarang bangunlah dari tidurmu dan laksanakan semua kata-kataku Chai Li membuka kedua matanya, berkedip-kedip, lalu bertebu pandang dengan pria yang mengaku bernama Fo Ali Seng itu. Dan Chai Li memandang mesra lalu tersenyum dan ketika Fo Ali Seng menjulurkan tangan membantunya bangkit duduk, lap memegang tangan itu. Fo Ali Seng mendekatkan mukanya dan mencium pipi Chai Li. Wanita itu menerima ciuman bahkan membalasnya Chai Li telah benar-benar jatuh ke dalam pengaruh sihir pria itu. Sekarang ku latih engkau menerima hawa sakti dan mengendalikannya, kata Fo Ali Seng yang lalu duduk bersilah di depan Chai Li yang disuruhnya duduk bersilah pula. Luruskan kedua lengangmu, perintahnya. Chai Li menurut tanpa ragu. Pria itu lalu menyambut dengan kedua tangannya sehingga dua pasang telapak tangan bertemu. Terima saja, jangan melawan katanya dan dia pun mengerahkan sin kangnya. Tenaga yang hangat menjalar dari kedua telapak tangannya memasuki tubuh Chai Li melalui telapak tangan pula. Chai Li merasakan ini dan dengan patuh ia menerima tanpa merontak atau melawan. Sekarang coba kerahkan tenaga dari bawah pusar dan kendalikan hawa hangat itu di seluruh tubuhmu, Chai Li menaati. Biarpun pada mulanya ia mengalami kesukaran untuk menguasai hawa liangat itu, namun lambat laun ia dapat pula menguasainya dan mengendalikannya. Bagus. Terus kendalikan, dorong ke seluruh bagian tubuh sampai ujung jari kaki dan tanganmu, kata Fo Ali seng sambil perlahan-lahan melepaskan kedua tangannya. Sejam lamanya Chai Li berlatih. Cukup, tarik napas dalam-dalam lalu turunkan tanganmu. Kelak akan kuajarkan engkau bagaimana untuk menghimpun hawa murni untuk memperkuat tenaga saktimu. Chui Li tersenyum dan mengangguk-angguk dengan wajah memperlihatkan kegembiraan. Hatinya memang merasa senang sekali kepada pria ini, dan ia suka diajar ilmu silat. Fo Ali seng merangkulnya dan membelainya, menciumnya. Kelak engkau akan menjadi seorang wanita sakti, menjadi pembantu utamaku, Chai Li, dan wanita itu merebahkan kepalanya di atas dada pria itu dengan wajah bahagia. Tak lama kemudian Fo Ali seng memondong tubuh Chai Li dan dibawanya mendaki tebing itu, naik ke atas. Chai Li memejamkan matanya, ngeri melihat ke bawah karena pendakian tebing yang amat terjal itu memang berbahaya sekali. Kalau orang tidak memiliki ilmu ginkeng, meringankan tubuh, yang liai, tidak mungkin dapat mendaki tebing seperti itu, apalagi dengan memondong tubuh seorang wanita dewasa. Dari kenyataan ini saja mudah diketahui bahwa Fo Ali seng adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akhirnya Fo Ali seng dapat sampai di puncak yang berbatu-batu. Di situ terdapat hanya sebatang pohon dan dia melepaskan tubuh Chai Li di bawah pohon itu. Mengasolah di sini sebentar, kita nanti akan melakukan perjalanan jauh. Aku pun ingin mengasol, katanya dan dia pun mengambil tempat duduk di atas sebuah batu datar, bersilah dan duduk melakukan siulian, samadhi. Chai Li yang merasa tubuhnya lelah sekali setelah tadi berlatih sin kang, menyandarkan kepalanya di batang pohon lalu memejamkan mati mencoba. Untuk tidur, lah sama sekali tidak ingat lagi kepada Han Lin, tidak ingat akan semua hal yang telah lalu. Yang memenuhi ingatannya hanyalah Fo Ali seng yang dianggapnya sebagai kekasih, suami dan juga guru yang harus ditaatinya, disayang dan mencintainya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang lembut. Bagus. Kiranya engkau bersenang-senang dengan seorang wanita cantik di sini yang bicara itu adalah seorang laki-laki tinggi besar. Orang kedua, seorang wanita cantik juga berkata mencemooh, orang tak tahu diri. Orang lain sedang repot membutuhkan bantuan, engkau malah enak-enak dan bersenang-senang dengan seorang wanita di sini. Rekan macam apa engkau ini Fo Ali seng membuka matanya dan memandang kepada dua orang itu sambil tersenyum. Toa Oke dan Sunny Oke, jangan salah mengerti. Wanita ini adalah kekasihku, istriku dan juga muridku. Ada urusan apakah kalian berdua marah-marah kepada Ku Ji Oke, kami bertemu dengan lawan yang amat tangguh. Kalau engkau muncul tadi, setidaknya dengan bertiga kami akan mampu melawannya. Fo Ali seng, atau lebih terkenal dengan julukan Ji Oke, si jahat kedua, tertegun dan terkejut mendengar ada orang yang mampu membuat dua orang rekannya itu kewalahan. Dia menoleh kepada Toa Oke dan terbelalak melihat On Oke menggerakkan tangan kirinya. Sinar hitam meluncur dari tangan kiri itu ke arah Caili yang masih bersandar di pohon. Kerot darah mengalir di leher yang berkulit putih mulus itu. Ji Oke melompat turun dari atas batunya dan tangannya sudah melolos sabuk sutra putihnya. Toa Oke, berani engkau mengganggu kekasihku, istriku dan juga muridku sekali. Tangannya bergerak, sabuk sutra putih itu meluncur dan menyerang dengan totokan ke arah tubuh Toa Oke. Sabuk sutra putih ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, kena di tangan Ji Oke, sabuk yang lunak dan lemas itu dapat berubah menjadi kaku menegang sehingga dapat dipakai menotok jalan darah yang mematikan. Toa Oke maklum akan bahayanya serangan sabuk itu, maka dia melompat ke samping menghindarkan diri dan berseru marah, Ji Oke, cinta telah membuat matamu menjadi buta. Lihat dulu baik-baik keadaan kekasihmu Ji Oke menarik sabuk sutranya dan sekali melompat dia sudah berada dekat pohon di mana Caili masih bersandar sambil teridur. Dia melihat dengan metel, terbelalak kepada seekor ular yang berada di pohon itu, tepat di atas Caili dan moncong ular itu berada dekat sekali dengan leharnya. Kepala ular itu kini meneteskan darah dan sudah ditembusi sebatang paku yang menancap di pohon. Kiranya darah yang mengalir di leher Caili itu adalah darah ular itu. Toa Oke, kau maafkanlah aku kat Ji Oke dengan muka berubah merah. Tadinya dia mengira bahwa Toa Oke membunuh Caili. Apakah aku sudah gila membunuh wanita yang menjadi istrimu kata Toa Oke mengejek, sedangkan Sem Oke tertawa-tawa cekikikan. Agaknya kekuasaan sihir masih amat menguasainya dan membuatnya seperti orang mabok sehingga dalam keadaan seperti itu Caili masih saja tertidur pulas. Ji Oke lalu menggunakan daun membersihkan darah dari lehernya, kemudian membangunkan Caili. Bangunlah, Caili. Caili terbangun dan ia memandang kepada Toa Oke dan Sem Oke dengan alis berkerut karena ia tidak mengenal dua. Orang itulah menengok dan memandang kepada Ji Oke dengan match mengandung pertanyaan. Perkenalkan, Caili. Ini adalah Toa Oke dan yang ini adalah Sem Oke. Mereka berdua ini adalah rekan-rekan dan sahabat-sahabatku, juga sahabatmu. Aku sendiri disebut Ji Oke karena pada dasarnya Caili memang wanita sopan, maka setelah diperkenalkan, ia lalu memberi hormat dan mengangkat kedua tangan depan dada. Toa Oke dan Sem Oke, ketahuilah bahwa Caili ini tidak dapat bicara, akan tetapi ia pandai menuliskan kata-kata yang akan ia ucapkan. Telah ku periksa dan ternyata lidahnya tinggal sepotong, entah siapa yang telah memotong lidahnya sehingga ia tidak bisa berbicara. Ia belum sempat menceritakan kepadaku, Ji Oke, kalau engkau mengambilnya sebagai istri dan murid, engkau harus mengetahui benar riwayatnya agar kelak tidak menyesal, Ji Oke mengangguk-angguk. Kata-katamu itu benar juga, Toa Oke. Setelah berkata demikian, dia memegang pundak Caili dengan sikap lembut dan mesra, dan berkata dengan halus namun mengandungi bawah, Caili, sekarang ceritakanlah semuanya. Untuk itu, rebahlah di atas tanah ini dan tidurlah, Caili menurut sajalah merebahkan dirinya telentang dan memejamkan kedua matanya. Sekarang engkau tertidur, tidur yang nyenyak, tubuhmu terasa lelah sekali dan membutuhkan tidur. Tidurlah yang pulas dan nikmat, Ji Oke menggerak-gerakan kedua tangannya dekat wajah dan tubuh Caili dan dalam waktu singkat saja Caili telah tertidur. Menyenyak dan napasnya menjadi halus. Caili, sekarang engkau ingat akan semua riwayatmu, sejak engkau masih gadis. Dari mana engkau berasal? Siapa pula yang memotong lidahmu? Hai 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 hik, aku tahu siapa ia tiba-tiba Sam Oke berkata, Sementara itu Caili dalam tidurnya menangis risak-isak. Sarn Oke, biarkan ia bercerita sendiri kata Toa Oke menegur. Caili, ingat di sini ada aku, kekasihmu, suamimu, gurumu dan penolongmu. Engkau ingat semua peristiwa itu dan dengan singkat tuliskanlah semua itu agar aku mengerti. Bangkit dan tuliskanlah semua riwayatmu perintah Ji Oke. Masih dalam keadaan tersihir Caili bangkit duduk, kemudian menerima sepotong batu runcing dari tangan Ji Oke dan mulailah ia menulis. Tulisannya cepat namun indah dan cukup jelas, dibaca oleh tiga orang itu. Aku bernama Caili, keponakan Kapokeham kepala suku Mongol. Aku diperistri Kaisar Changtung ketika dia menjadi tawanan paman. Akan tetapi dia meninggalkan aku, kembali ke selatan ketika aku mengandung, dengan janji akan menjemputku kelak. Anakku terlahir bernama Changlin dan ku beri nama panggilan Honlin agar tidak ada yang tahu bahwa dia keturunan Kaisar Chengtiao, kerajaan Beng. Lalu muncul si jahat Sumakyang. Dia menculik aku dan Honlin, membawa kami pergi meninggalkan perkampungan Mongol. Dia hendak memperkosaku dan aku menggigit lidahku sendiri untuk membunuh diri. Kami ditolong oleh Gobi Sam Sian dan Honlin menjadi muridnya dan kami pindah tinggal di kota Pautong. Akan tetapi Sumakyang yang jahat dapat mengejar kami beberapa tahun kemudian dan dia mengejar-ngejar kami. Aku dan anakku melarikan diri sampai di tepi jurang. Sumakyang mendesaku dan hendak menangkapku, maka aku lalu meloncat terjun ke dalam jurang. Caili berhenti menulis dan menangis. G.O.K. memegang kedua pundak Caili dan berkata lembut, akan tetapi aku telah menolongmu. Tidurlah kembali, Caili, seperti binatang peliharaan yang jinak sekali Caili menurut dan tidur telentang, seketika tidur nyenyak. Sekarang dengar baik-baik, Caili. Setelah engkau bangun dari tidurmu, engkau tidak ingat apa-apa lagi kecuali bahwa aku adalah penolongmu, kekasihmu dan suamimu, juga gurumu. Engkau hanya menaati semua kata dan perintahku. Dia mengulang ucapan ini sampai tujuh kali, setiap kali menambah tekanan dalam suaranya. Kemudian dia membiarkan wanita itu tidur pulas. Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau bisa tahu siapa ia kata G.O.K. sambil memandang kepada Samoke. Wanita ini cekikikan dan kalau ia tertawa seperti itu, keadaannya sungguh menyeramkan, seperti bukan manusia lagi. Aku ditemui Sumakyang dan diajak untuk menandingi Gobi Sam Sian, untuk merampas ibu dan anak. Dia bilang padaku bahwa ibu itu adalah seorang putri mongol yang hendak diperisteri, dan anak itu adalah seorang pangeran, putera kaisar kerajaan Beng. Untuk bantuan itu, dia menjanjikan untuk menyerahkan bocah itu kepadaku. Bocah itu sudah berada di tanganku, akan tetapi celaka sekali, muncul bu Beng Lojin itu yang merampasnya dari tangan kami berdua. Kami menanti-nantimu untuk membantu, akan tetapi engkau tidak kunjung muncul, G.O.K. Hem, siapakah bu Beng Lojin itu tanya G.O.K. penasaran kepada T.O.K. Kalau ada orang mampu mengalahkan pengeroyokan T.O.K. dan Samoke, orang itu tentu memiliki kesaktian luar biasa sekali. Mengalahkan T.O.K. dan Samoke saja sudah merupakan suatu hal yang amat sukar, apalagi mengalahkan pengeroyokan mereka berdua. Siapakah tokoh di dunia ini yang sanggup melakukan hal ini? Kami juga tidak tahu dan tidak mengenalnya. Dia merupakan tokoh sakti yang sama sekali tidak terkenal. Mungkin seorang tokoh yang selama ini bertapa di pegunungan sebelah utara. Akan tetapi ilmu kepandainya sungguh luar biasa, kata T.O.K. Aha, baru sekarang aku mendengar T.O.K. menyatakan rasa jerihnya terhadap seseorang kata G.O.K. Sambil tertawa mengejek. Tidak perlu saling mengejek dan main-main. Sekali ini aku bersungguh-sungguh. Kita bertiga tidak mendapat kemajuan selama ini karena kita selalu mengandalkan kerjasama. Karena itu, karena kini muncul lawan yang amat tangguhnya, bahkan Sumaki yang itu pun merupakan lawan yang tangguh sekali, sebaiknya kita berpencar untuk mencari tambahan pengetahuan masing-masing. Setahun sekali kita mengadakan pertemuan bersama untuk memperlihatkan kemajuan masing-masing, Bagus Samoke tertawa genit. Pertemuan itu sekaligus untuk menentukan siapa yang berhak disebut T.O.K., siapa yang menjadi G.O.K. dan Samoke, hahaha, Samoke agaknya sudah rindu sekali untuk menjadi T.O.K. Agaknya ilmu dan T.O.K. cik ini sudah maju pesat karena banyak darah dan sum-sum anak remaja yang kau hisap Samoke tertawa genit. Untuk menjadi T.O.K., aku harus lebih dulu menjadi G.O.K., dan setahun kemudian engkaulah yang menjadi Samoke, Foali Senghahaha, kita sama lihat saja. Dalam setahun ini, aku juga tidak akan tinggal diam untuk memajukan ilmu kepandaianku, kata G.O.K. Sudahlah jangan bertengkar. Kita tentukan waktunya. Setahun kemudian pada bulan dan hari seperti ini kita mengadakan pertemuan di T.O.K., di luar kota P.O.T.O.K., setuju? Setuju, dan bersiap-siaplah kalian, karena kalau aku tidak dapat menjadi T.O.K., setidaknya menjadi G.O.K. Sudah hibosan aku menjadi orang nomor tiga, hahaha sambil tertawa-tawa Samoke menggerakkan tubuhnya dan ia sudah melesat cepat sekali lenyap dari situ. Diam-diam G.O.K. terkejut dan kagum. Kalau dia tidak berhati-hati dan memajukan ilmunya, bukan tidak boleh jadi kedudukan G.O.K. akan direbut wanita itu. G.O.K., kalau engkau hanya tenggelam dalam pelukan kekasihmu, setahun kemudian engkau akan menjadi Samoke dan kedudukanmu akan digeser oleh bantuk G. Hahaha setelah berkata demikian, tubuh T.O.K. berkelebat lenyap dari situ sedangkan suara tawanya masih bergema. G.O.K. tersenyum, lalu menghela nafas dan menghampiri Chai Li. Chai Li, bangunlah. Engkau tidak akan menghalangi kemajuanku, bahkan engkau akan menjadi pembantuku yang baik dan kita bersama akan mempelajari ilmu-ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang dikuasai Samoke, bahkan T.O.K. G.O.K. Marilah, kekasihku, kita pergi dari sini. G.O.K. dia menggandeng tangan Chai Li dan wanita itu tampak gembira, tersenyum girang dan mereka pergi sambil bergandeng tangan seperti dua orang kekasih yang saling mencinta. Pegunungan Taisan adalah sebuah pegunungan yang luas dan memiliki banyak gunung yang puncaknya tinggi menembus sawan. G.O.K. juga pegunungan itu kaya akan bukit-bukit dan hutan-hutan. Para pemburu binatang hanya berani berburu binatang di bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi. Banyak puncak yang belum pernah dikunjungi manusia karena merupakan daerah berbahaya dan amat sukarlah untuk mendaki puncak itu. Sebuah pegunungan itu menyambar-nyambar ke bawah sebatang pohon, tampak daun-daun pohon berguguran. Bukan hanya daun kuning, juga tampak daun hijau ikut berguguran. Namun gerakan sinar itu makin melambat dan mulai tampaklah kaki tangan orang di antara gulungan sinar itu, kemudian bahkan tampak bahwa gulungan sinar kehijauan itu adalah sebatang pedang yang dimainkan secara hebat sekali oleh seorang anak perempuan. Anak itu masih remaja, usianya kurang lebih 13 tahun. Sungguh menakjubkan sekali betapa seorang anak berusia 13 tahun dapat memainkan ilmu silat pedang sedemikian hebatnya. Kalau orang mengetahui siapa yang memberi pelajaran ilmu silat kepada si gadis cilik ini, tentu orang tidak merasa heran lagi melihat bahwa ia masih begitu muda sudah memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebat. Gurunya adalah ayahnya sendiri dan ayahnya itu bukan lain adalah Wong Housin Leong Sumakyang. Bagaimana pula ini? Bagaimana Sumakyang yang kita ketahui hidup menyendiri itu memiliki seorang puteri? Sebetulnya bukan anak kandungnya sendiri dan peristiwanya terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ketika itu, Sumakyang sedang dalam perjalanan dari kota raja menuju ke utara untuk mendatangi perkampungan orang Mongol yang dikepalai Kapokaikan, mencari keturunan Kaisar Changtung dan membunuhnya seperti ditugaskan kepadanya oleh pangeran Changboan. Dalam perjalanan itu, pada suatu pagi di luar sebuah dusun, Sumakyang melihat seorang wanita muda bersama seorang anak perempuannya yang berusia 3 tahun sedang mandi berdua di anak sungai yang airnya jernih. Melihat wanita yang usianya 20 tahun lebih itu mandi, hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis, jantung Sumakyang bergejolak dan bangkitlah nafsu berahinya. Wanita muda itu memang cantik Don memiliki tubuh yang padat menggerahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.